Pemirsa unjuk kerasa ratusan PKL teras Malioboro II yang digelar di halaman teras Malioboro II Yogyakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena pintu gerbang masuk teras Malioboro II ditutup oleh petugas UPT Malioboro. Kericuhan terjadi saat ratusan PKL teras Malioboro hendak memasuki area teras Malioboro di Yogyakarta. Saat itu pintu ditutup oleh petugas UPT Malioboro hingga pedagang tidak terima. Beruntung keributan tak meluas telah berhasil diredam petugas. Aksi para pedagang KKL teras Malioboro II ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait rencana relokasi. Para pedagang menuntut proses relokasi dilakukan transparan dengan melibatkan para pedagang. Secara garis besar sih sebenarnya teman-teman ini menerima asalkan kita dilibatkan kedua partisip-partisip tadi. Yang kedua kita itu bukan barang yang cuma dipindahkan. Kita harus tahu seperti apa relokasi kita ke depannya. Karena kita juga sudah tahu relokasi di teras satu secara seperti apa. Kita tidak mau istilahnya dipindah relokasi, cuma sekedar relokasi. Suasana kericuhan pedagang ini pun sempat menarik perhatian para wisatawan yang saat itu tengah menikmati liburan di kawasan jalan Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto, Aini Sumaporkan.